Tek satu Album ini dipakai nama Album 5 Karena Kelima Kenapa pakai kataan 5 Itu adalah bahasa Indonesia Karena Album kita yang kelima ini Isinya bahasa Indonesia Konsep besarnya sebenarnya Rejuvenate Permajaan Terakhir kita udah melihat Album Kou Kita ada beberapa hal yang Kita jangan lalu lagi gabungin Kayak misalnya pengerjaan album Itu benar-benar dulu sendiri-sendiri banget Apalagi Arina waktu itu masih di Sekarang kita Kembali ke roots lah sebenarnya Jangan dulu, masih mumpul Ngejagain dari pertama Nginjil lagu sampai Terakhir tuh Kita benar-benar ngejagain Sampai Membijani Sampai benar-benar keluar Kebanyakan Proses pengerjaan album Dari tahun lalu sebenarnya Dari tahun lalu Dari tahun lalu Terus nyicil Berlagu-berlagu ya Teng-teng instrumennya tadi ya di studio Aruban Bundo kan Untuk empat lagu pertama Lima lagu pertama Oh iya enggak pak Empat lagu satu lagi soalnya gini Sebagian besar dikerjakan di Jakarta Karena yang bertiga ini domisi lininya di Jakarta Selatan Leo Macan Leo Macan di Jakarta Poko Selatan Kalau setelah ketapannya di Bandung Yang pasti kan selama ini Mocha mengeluarkan karya-karya dengan bahasa Inggris Di album ini kita mencoba untuk meluat full dengan bahasa Indonesia ya Kita mencoba keluar dari Kamputul kita Apakah Kamputul? Kamputul 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 Riko Ayetno Ya Gitu Saya paling bantu-batu satu dua barisnya Sekian Rico Gue kesulitannya Gimana cara mencari format bahasa Indonesia Butuh lagu muka Karena kalo terlalu kuitis Enggak juga Soalnya kalo dia mukain dulu tuh gak gitu Tapi kalo terlalu gizi Ya Enggak juga Jadi emang harus patah sekarang Dan mudah-mudahan sih pas sekarang Kayaknya semua lagu disini ya Inspirasinya? Inspirasinya semuanya tidak nyata Lagu dialuming itu terdela ceria Tapi liriknya sedikit kurang Karena saya waktu itu ada beberapa kejadian politik di Indonesia yang kurang oke Jadi buat kita ini kalau bikin album sebenarnya potret zaman Kita kantok di satu area kita Dan ntar kita bisa mengeksplorikan ke anak kita Dulu tuh waktu kita bikin album ini kejadiannya ada ini 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 Buat kita tuh gitu loh Jadi kayak mengfreeze kan suatu berita di era itu dengan cara kita Untuk produsernya kita ada Mendoga Soekaro Ada gardika gigi Untuk mengisi piano mix satu lagu Strixnya ada Aji Pianonya ada Adi dari Gio Kita itu pengen mengawal kelahiran album ini Karena Dutian bertiga ini tinggal di Jakarta Ya udah kita putuskan kayaknya mixing lagi Jakarta nih Sebetulah kita ngondol Kita ngondol Lu gimana kalau misalnya lu yang mixing Tadinya ngondol menolak Karena gue bukan mixing engine ya katanya Tapi gue bisa nge-guide mixing engine Oke jadi ya kita jebak aja dia Kita kasih 5 lagu Ternyata dikerjain ya Ya itu Ya itu Lu produser Ya udah Perpaduan diantara keduanya sih Jadi ada ciri khasnya mondo Tapi tetep Jati dirinya moka gitu Jadi ada beberapa unsur yang mondo banget gitu Tapi ya Namanya karakternya udah moka ya Tetep jadi moka sih akhirnya Karena pada prosesnya juga sebenernya, ya itu tadi, beberapa materi itu kan kita udah mulai rekam dari setahun yang lalu. Jadi kita bawa ke Mondo itu udah setengah jadi. Dia tinggal poles lah, poles ala Mondo. Makanya bener-bener ya kayak Mocha X Mondo ini. Saya tanja-tanya. Ketika semua telah berakhir. Saya teman sejati dengan alasan persoal. Sesuai sama liriknya sih, bagaimana membawakan lagu itu. Sesuai dengan deskripsi dari setiap katanya. Dan atmosfernya yang sedemikian sedihnya. Dan memang gigih mainin piano-nya juga sangat ekspresif. Saking ekspresifnya gak tertip sama metronom. Jadi waktu lagu teknya saya kesulitan sekali untuk mengikuti pianonya. Karena biasanya nyanyi diikuti oleh pemain musik kan. Tapi ini sebaliknya. Saya harus bagaimana menyelami lagu itu tapi ikut dengan permainannya gini. Jadi itunya sih bagian paling sulitnya. Kalau untuk menghayatkan lirik dan segala macamnya sih. Ya tinggal diselami saja kata-katannya. Dan itu emang kejadian nyata sama kita. Jadi waktu itu saya ini lagunya tentang ini, si ini. Udah. Udah kenal sama orangnya. Lagu tandatanya yang paling sulit. Speednya ya mungkin. Ya. Tempo. Terus gue udah lama banget gak. Gak pernah ngulik main pake stick brush. Tidak. 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 Itu udah gak mau ga baik. Itu kayak Oka chip yang dulu. Cuman versi terbaru. Speednya yang lebih ini. Tapi sebenernya walaupun itu kami anggap susah. Itu paling fun sih. Maininnya susah. Tapi itu paling fun. Ayo udah gampau. Ya ya ya. Udah bener-bener udah ngebayangin. Pengennya tuh gini. Ya kurang lebih kayak jandinya itu. Makanya paling suka tapi juga itu yang paling sulit gitu. Karena pelajemennya emang butuh sesuatu yang lebih magel gitu Jadi ya kayaknya instrumen gelornya ya lebih cocok Walaupun waktu pekerjaannya juga sempat eksperimen ya Jadi Riko main gitara sambil tiduran Tapi ya susah emang jadi main gitara Iya, jelek Gua kuas Kalau saya, oke lah Saya yakin saya harusnya bisa lebih baik kalau punya waktu misalnya Kalau saya sih, saya bukan muka yang lebih Karena ini kayak perubahan Kayak buka lembahan baru juga, chapter baru Jadi kayak mantah untuk di umur muka yang menuju 19 tahun Kayaknya chapter baru banget Mungkin menambat pendengarkannya Tapi memang penuh resiko juga sih meluarkan lagu dengan rasa indisnya Terutama waktu kemarin waktu Secret Show Saya melihat sendiri ekspresi orang-orang yang nonton preview Lagu-lagu pertama kali tuh yang rata-rata mulutnya menghangat Jadi mereka tuh antara yang, ha? Gimana pagi? Jadi ini benar-benar apa sih ya, bisa terjadi dua hal Bisa jadi kehilangan orang yang kegeri Atau mungkin mendapatkan yang baru Tapi kita berharap sih jadi keperluas pendengar sih Memang kita udah mencoba untuk selalu memberikan yang terbaru Itu benar-benar janji kita akhirnya Kita bikin sesuatu yang baru Yang sampai orang tuh bakal ingat soalnya Oh kayak album lo kayak itu berapa? Itu tuh bisa diuntukkan perlangu Chapter-chapter dia lah Terima kasih